Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 1 Jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas latihan soal PA, BP, Pendidikan Agama dan Budi Bekerti Untuk kelas 1 Pelatihan soal penilaian tengah semester Sudah disiapkan alat tulisnya Kalau sudah disiapkan Sebelum kita mengerjakan Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan hasil yang memuaskan saat mengerjakan Berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung saja mari kita kerjakan soal latihan berikut Tanda baca berupa garis 1 terletak di atas huruf disebut A, Fatka, B, Kasroh, C, Zomah Nomor 2 Perhatikan tanda baca berikut ini Ini tanda garisnya ada di bawah Tanda baca tersebut dinamakan A, Fatka, B, Kasroh, C, Zomah Nomor 3 Tanda baca seperti koma terletak di atas huruf disebut titik-titik Nomor 4 Kalimat tersebut bila dibaca berbunyi Ini hurufnya sin Ini hurufnya tak Ini ada Tanda apa ya disini Nah ini juga ada tanda apa Kalau dibaca berbunyi bagaimana Nomor 5 Tanda baca huruf hijaya disebut titik-titik Nomor 6 Tulislah dengan huruf hijaya Ba-ju-bi-ru Nah bisa ditulis ya Seperti ini ya Ba-ju-bi-ru Jika anak-anak memerlukan waktu yang lama Silahkan di-pause video ini untuk memikirkan jawaban yang benar Jika sudah selesai mengerjakan nomor 1 sampai nomor 6 Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Al-Fatihah artinya A. Pembukaan B. Pertolongan C. Waktu Nomor 8 I. Dinashirotol A. Nashta'in B. Musta'in C. Mustahim Silahkan dipilih ya Dilanjutkan A. Apa B. Apa C Nomor 9 Nomor 9 Jumlah surat Al-Fatihah terdiri dari titik-titik ayat Ada berapa ayat Jika lupa dihitung lagi Dibaca dalam hati Dihitung ada berapa jumlah Ayat yang ada pada surat Al-Fatihah Nomor 10 Surat Al-Fatihah turun di kota titik-titik Nomor 11 Kita berdoa hanya kepada titik-titik Nomor 12 Bagaimanakah bunyi surat Al-Fatihah ayat ketiga Kalau lupa dibaca dalam hati Kalau sudah menemukan jawaban Ditulis Nomor 13 Ar-Rohman artinya Allah Maha titik-titik A. Penyayang B. Pengasih C. Merajai Nomor 14 Allah Maha Penyayang merupakan arti dari titik-titik Al-Malik Al-Malik Al-Rohman Al-Rohim Nomor 15 Bersyukur kepada Allah subhanallah wa ta'ala Dengan mengucapkan titik-titik Nomor 16 Orang yang beriman dan berbuat baik akan masuk titik-titik Tujuh belas Ar-Rohim Artinya titik-titik Delapan belas Allah subhanallah wa ta'ala Hanya menyayangi orang-orang yang titik-titik Sembilan belas Bagaimanakah sikapmu jika ada teman yang sedang sakit? Nomor 20 Menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan membaca A. Salawat B. Takbir C. Tahmid Nomor 21 Orang yang haus diberi titik-titik A. Makan B. Minum C. Tugas 21 Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang oleh titik-titik 23 Mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan titik-titik 24 Menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni orang titik-titik 25 Bagaimanakah cara meneladani Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan titik-titik-titik Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan titik-titik-titik Jika kalian Jika kalian masih mengalami banyak kesalahan, silakan melakukan latihan ini berulang-ulang sampai menghasilkan jawaban yang memuaskan dan hasil yang memuaskan Terus semangat ya, dan jangan pantang menyerah Demikian tadi soal-soal latihan yang bisa Ibu sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih Sudah mau menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Untuk materi kelas 1 sampai kelas 6, silakan kunjungi di Desi Edu Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh